Penyanyi Lyodra didapung menjadi pengisi soundtrack untuk film Ipar Adalah Maut. Juara Indonesian Idol 10 ini melantunkan lagu tak selalu memiliki yang diciptakan oleh Yuvie Widianto. Manoj Punjabi selaku produser merasa soundtrack adalah hal penting untuk memaksimalkan potensi dari film Ipar Adalah Maut. Oleh sebab itu, Manoj tak pikir panjang ketika ditawari nama Lyodra dan Yuvie Widianto. Saya dapat di script Ipar Adalah Maut, saya sudah lihat potensinya dan drama religi yang butuhkan emosi tinggi. Lagunya sangat penting soundtrack bagi saya dan proposalnya dulu saya selalu minta apa, siapa. Pas dibilang ada Yuvie nih, kalau masih Yuvie sudah no brainer. Sekarang penyanyinya siapa? Saya kan pas dipropos nama Lyodra, oh yes, muda, keren, dan very very bright shining star. Jadi bagi saya itu kombinasi yang tepat, punya dapat latihan ini, dan strategi saya selalu harus ada brand, harus ada name, dan dengan Yuvie dan Lyodra itu kombinasi yang sangat tepat. Lyodra pun mengaku bangga dipercaya untuk membawakan lagu soundtrack film Ipar Adalah Maut. Menurutnya, lagu tersebut memiliki aransemen yang megah dan akan sangat cocok untuk melengkapi film Ipar Adalah Maut. Saya happy banget, salah satu mimpi aku tertakul, dan pastinya senang sekali bersama tadi aku punya teman-teman yang tertibu, dan paling ini tuh soundtrack sama masak, just perfect combination kalau aku bilang, dan benar-benar gak sabar, sementara lagi akan menilis juga lagunya yang aku akan tak selalu memiliki dalam soundtrack Ipar Adalah Maut. Ya, sementara lagi akan kalian bisa dengerin, dan nanti juga soon filmnya juga bisa dikontok. Sementara itu, Yuvie Widianto menilai Lyodra berhasil memberikan warnanya ke dalam lagu Ipar Adalah Maut. Yuvie pun tak sabar untuk melihat respon penggemar setelah mendengarkan lagunya dan menonton filmnya. Akhirnya saya masih sangat puas dengan hasil yang didapat, dan begitu nempel di filmnya itu rasanya memang menjadi rohnya sangat menyatu dengan cerita film, jadi itu sebuah perhasilan yang saya syukur sekali, dan saya bersyukur banget bahwa Yuvie Widianto membawakannya dengan luar biasa. Secara musik itu lebih pada aransemen sama ada detail mixingnya, dan lirik juga ada yang disesuaikan, dengan adegan filmnya, dan itu menarik karena kan penyampaian nyawa itu harus bisa banget memasukkan liriknya. Dan itu terjadi begitu saja di studio, dan akhirnya juga Lily dengan sangat akurat menghasilkan suasana yang sangat impresif dari karya yang jernyata. Lagu tak selalu memiliki akan dirilis ke platform streaming musik pada 26 April 2024 hari ini. Sementara film Ipar Adalah Maut akan tayang di bioskop pada 13 Juni 2024 mendatang. Film Garapan Hanung Bramantio ini merupakan adaptasi dari utas filar TikTok karya Eliza Siva. Ipar Adalah Maut akan dibintangi oleh Deva Mahendra, Michelle Judit, dan Davina Karamoy. Siapannya yang udah gak sabar pengen nonton filmnya sekaligus dengerin lagu Lyodra? Tulis di kolom komen ya!